PEMBICARA 1 Menurutnya, Putri bisa menjadi tersangka dan dicerat sejumlah pasal sekaligus. Kamarudin menyebutkan Putri telah membuat laporan palsu terkait dugaan pelecehan seksual terhadap Brigadir C. Selain itu, menurut Kamarudin, Putri Candrawati juga bisa dicerat pasal dugaan menghalangi penyidikan. Sebab laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual tersebut tidak terbukti. Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan bahwa Ferdi Sambo dan Putri juga diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoax terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Sebelumnya, Polri telah menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan dengan terlapor Brigadir C. Direktur Tindak Pidana Umum Baras Krim Polri Brigadir C. mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut. Artinya, dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir C terhadap Putri tidak terbukti. Putri Candrawati sebelumnya melaporkan dugaan pelecehan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 9 Juli lalu. Lokasi pelecehan disebut terjadi di Kompleks Polri, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu, penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Baras Krim Polri. Kini, Baras Krim hanya fokus menangani laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Terima kasih telah menonton! 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 Like, subscribe, dan share ya!